Pemirsa masih bersama Pojibo disini dan di video kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu tanaman Tanaman ini tanaman Krotalaria berdaun 5 Jadi kalau kalian penasaran, ikutin terus video ini Krotalaria berdaun 5 atau Krotalaria huinfolia merupakan kulma dengan sebaran yang luas Mulai dari India ke seluruh Asia Tenggara hingga Australia Genus Krotalaria terdiri dari sekitar 600 spesies yang tersebar di seluruh daerah tropis dan subtropis di dunia Tanaman ini biasanya diambil dari alam untuk penggunaan lokal sebagai obat dan juga sumber serat Gulit kayu tanaman ini merupakan sumber serat yang baik Berdasarkan fungsinya sebagai tanaman obat, daun Krotalaria huinfolia sering dikombinasikan dengan daun Krotalaria retusae Untuk dimanfaatkan secara internal dan eksternal sebagai pengobatan menurunkan demam Sedangkan bijinya digunakan untuk mengobati gigitan ular dan kaki seribu Selain sebagai tanaman obat dan juga sumber serat Krotalaria huinfolia atau Krotalaria berdaun 5 Banyak ditanam sebagai tanaman penutup tanah dan pupuk hijau di India dan Vietnam Bunganya yang dikukus juga dapat dikonsumsi sebagai sayuran Krotalaria berdaun 5 biasanya tumbuh menjadi gulma di ladang, terutama sawabasa dan tempat lembab Juga ditemukan di hutan terbuka, rawa-rawa, sepanjang pinggir jalan, ladang tua, dan tempat sampah pada ketinggian hingga 900 meter di atas permukaan laut Tanaman ini menyukai posisi cerah di bawah sinar matahari dengan kondisi tanah kering hingga lembab dan berderaina sebaik Akar tanaman ini merupakan akar tunggang Batangnya memiliki cabang beralur bersudut, berwarna kehijauan, tidak berduri, berbulu Sementara daunnya berseling, majemuk, palmateli, beranak daun lima, stipula berbentuk sabit, helai daun berbentuk linier lonjong, tepi daun rata, gundul di permukaan atas, berbulu di permukaan bawah, tangkai daun panjang Bunganya memiliki makota berwarna kuning, berurat merah, muda ungu, ukuran lebih besar dari kelopak Helainya berbentuk hampir bulat, berparuh Kelopaknya gundul, panjangnya setengah panjang makota, benang sari berjumlah 10, kepala sari pada dua tingkat yang berbeda Filamen panjang dan pendek bergantian, filamen disatukan dalam selubung terbuka, perbungaan berupa rasme terminal Sementara buahnya merupakan buah polong silindris berukuran besar, panjangnya sekitar 7 cm dan diameternya 2 cm Gundul, berwarna coklat, setiap buah berisi hingga 30 biji, buah menggembung dan saat matang, biji yang lepas akan berbunyi di dalam Bijinya berbentuk seperti ginjal, reniform, sekitar 4 mm x 3,5 mm, berwarna kecoklatan Perbanyakan tanaman ini biasanya secara generatif atau biji Merendam benih selama 12 jam dalam air hangat dapat membantu mengurangi waktu berkecambahan Kandungan kimia yang terkandung dalam tanaman ini adalah alkaloid, pirelizidin, dan monokrotalin Khasiat dari tanaman ini bisa mengobati gigitan ular dan kaki seribu, mengobati demam, kudis, impetigo, dan penyakit paru-paru Untuk mengobati gigitan ular, ambil biji krotalaria berdaun lima secukupnya, lalu cuci hingga bersih Giling biji tersebut hingga halus, tempelkan hasil gilingan pada luka gigitan ular Tanaman ini dipanen dari alam liar untuk penggunaan lokal sebagai obat dan sumber serat Kadang-kadang ditanam sebagai pupuk hijau dan tanaman penutup tanah Krotalaria berdaun lima memiliki sebaran yang sangat luas di Asia Pasifik dan tidak menghadapi ancaman apapun Tanaman ini diklasifikasikan sebagai paling tidak dikhawatirkan dalam daftar merah spesies yang terancam punah Monokrotalin, suatu alkaloid pirelizidin yang terdapat dalam bijinya, bersifat racun bagi unggas dan terkadang berakibat fatal Alkaloid ini memiliki efek kumulatif pada tubuh Kecuali konsentrasinya dalam tanaman tinggi, konsumsi sesekali umumnya masih aman Dan pemirsa demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya Tentang tanaman Krotalaria berdaun lima ini Semoga video ini bermanfaat Kalo menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe Bagi yang belum subscribe terus like, komen dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Video ku ini aku akhiri kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya Terima kasih Terima kasih